Intro semuanya kembali lagi kita belajar tentang integral disini diketahui integral dari x disantikan x minus 1 pangkat 3 dx kalau ditanyakan dari integralnya bagaimana oke langsung saja kita akan mengerjakan ya langkah pertama kita akan menisalkan u sama dengan x kemudian dv sama dengan x minus 1 pangkat 3 dx maka du sama dengan 1 dan v sama dengan integral dari x minus 1 pangkat 3 dx kita gunakan mengerjakan integral substitusi dimana w sama dengan x minus 1 sehingga dw sama dengan dx jadinya v sama dengan integral dari w pangkat 3 dw sama dengan 1 per 4 atau 1 per 4 dikalikan x minus 1 pangkat 4 lanjut langkah kedua langkah kedua kita akan memasukkan integral partial langkah kedua kita akan menggunakan rumus integral partial yang ini ya ini integral u dikali dv sama dengan u kali v min integral c du nah seperti ini sehingga integral dari x dikalikan x minus 1 pangkat 3 sama dengan x dikali dengan 1 per 4 dikali x minus 1 pangkat 4 dikurangi dengan integral dari 1 per 4 x minus 1 pangkat 4 dikali dengan dx plus j seperti ini maka hasilnya adalah sehingga bersamaan menjadi 1 per 4 x dikali x minus 1 pangkat 4 min sorry minus integral 1 per 4 dikalikan x minus 1 pangkat 4 dx kita buat yang dalam tanda garis ini kita buat pemisalan sama halnya dengan langkah pertama kita misalkan dengan w maka kita bisa menuliskan bahwa 1 per 4 dikali sorry 1 per 4 x dikalikan x minus 1 pangkat 4 dikurangi dengan integral 1 per 4 w pangkat 4 dx sama dengan 1 per 4 x dikali x minus 1 pangkat 4 dikurangi dengan 1 per 4 sehingga 1 per 5 dikali dengan 1 per 4 w pangkat 5 plus j lalu kita lanjutkan hasilnya adalah 1 per 4 1 per 4 x dikalikan x minus 1 pangkat 4 dikurangi 1 per 20 dikali x minus 1 pangkat 5 plus j jadi opsi jawaban yang tepat ya ini integral x dikali x minus 1 pangkat 3 sama dengan 1 per 4 dikali 1 per 4 x dikali minus 1 pangkat 4 minus 1 per 20 dikali x minus 1 pangkat 5 plus j opsi b sampai jumpa sub indo by broth3rmax